musik 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 video memang ngapain ya? jadinya ngapain end upnya? oke kita lihat mau denger trik pukul nandat tu nandat nu d Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ini kan biasa? wawah, kayak BMW ini kayak BMW iya, kayak BMW gue masih di sini karena tipe gue standar maksudnya, Messi nya jadi ketawa dong, Messi nya standar klasik, klasik maksudnya tipe klasik enggak, karena kalau yang udah ini kan di sini Mercedes ingat, dari zaman dulu tuh nah, gue punya di pingin sini karena tipe yang klasik alias standar alias paling murah yang lanjut kayak kelas yang di kursi? enggak, tipe AMG atau apa namanya tuh, istirahatnya pencet biasa, naik deh, udah oke oke yaudah, enggak ada suaranya ya kalau mobil listriki gini ya udah nyobain Hyundai nyobain Tesla ya gini-gini aja suara ban suara ban doang sisa baterai udah 86% ini lurus apa kemana? ya, mundur ya nah, mundur nih layarnya tuh asik nih, bisa ngeliat gini coba kita lihat sebenarnya ini enggak ngeliat spion dia layarnya, videonya lebih wide ya ya, jadi aman sekian dari tengah situ doang ngeliat ke layar coba ngeliat kanan kiri oke lah speechless lah ini enggak usah ngomong hehehe sekarang menangnya di fitur doang aku masuk sama ya, kalau mobil listrik pada umumnya begitu kita lepas rem langsung langsung mengurangi kalau Kona kan ada pilihan mau Regen atau enggak kan ya nah, kalau si Tesla sejak tahun berapa update dia nggak boleh harus Regen itu kerja berisi ngotong-ngotong ke rumah tadi tuh oh iya iya, ini ada yang kerja daripada kita sampai sampel ada mobil dan hati-hati kadang-kadang suka ada muncul orang kalau ada orang tapi suka muncul juga orang kalau padahal nggak ada orang hahaha itu udah mulai serem ini mana nih nah, ini tadi mengenai Regen tuh nih, kalau sejak update-an oh iya, Regen sejak update-an software yang terakhir itu dia diwajibkan Regen jadi nggak bisa ngilangi Regen-nya ya bagiannya bagus dong berarti pada saat kita ngangkat gas iya dia udah nyetop nanti nyobain nariknya di tol aja biar kuas iya kita masuk tol buat nyobain narik tapi tolnya macet jadi betulnya macet enggak, enggak tadi nggak yang arah di banding lewat muter ke calang nanti kalau di tol bisa sekali cobain autopilot-nya oke nah itu dia tuh yang ditunggu-tunggu tapi nariknya udah lumayan juga layarnya segede ini nggak? enggak layar biasa layar kayak mobil sekarang itu saya suka ini layarnya sih masih kuas gitu kalau Kona karena kan dia layarnya gede dia kan dari base Kona yang biasa oke kita masuk tol dia ada yang mesin ada yang elektrik kayak yang kayak Lexus yang UX kan itu juga coba memulai rasakan sensasinya tarikannya masuk tol akselerasinya keren 1.0 lutep ini soalnya ini menariknya lumayan iya lu kip di 40 aja terus dibacak langsung itu kasih jarak ke depan kasih jarak ke depan dia sudah merasakan tadi soalnya jangan dikas biar jauh bisa luar depan iya ini kan lagi kan diisi orang kanan ambil kanan aja masalahnya kalau terlalu pelan belakang keburu nepel nih iya kan aja kan jauh tapi kan ini masih jauh oke lah cukup ini depan dia hijau tuh hajar langsung becek langsung becek uuuuuh uuuuh uuuuh itu kurang becek lagi kurang becek jauh masih karena rem bagus banget karena rem bagus banget jadi kita berani ya iya ulang lagi ya jangan juga tapi uuuuh tunggu dulu tunggu dulu lu becek kan langsung ke floor aja iya mau oke oke kita sarannya di geber tapi nunggu jarak dulu geber langsung enak banget emang enak? enak banget tapi kurang tadi waduh ditempel sama Honda Freed lagi lu kini dulu itu jangan dari 80 gini dari 40 gini supaya lu jadi ada jarak kita pelanin dulu ya ya oke ini udah enak nih agak pasong tapi belok tapi belokan tapi belok lagi aduh serba salah dari 40 gini aja nih biar lu ada ya maksudnya lu ada range nya jadinya lumayan berapa ini keburu traffic kayaknya mengari tanggal merah hari itu juga gak kosong ya terlihat aja udah dapet lah ini hajar oh coba tuh uuuuuh becak terus tekan terus wah flat out tekan terus flat out gila 150 gila ayy 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 berapa detik gila 2 detik 3 detik itu balik flat out iya ada polisi satu kanan tadi cepet banget deh 160 gila 3 detik itu balik ini baru te.. ini performance model apa bukan? bukan kan SR Plus standard range plus oke standard range plus kalau yang performance banyak ya maksudnya dengan baterai range nya ini akselerasi nya elekt ini lebih gede gak ya kalau yang kelas yang lebih tinggi tapi kipelak bisa milih sih mau 18 19 20 kalau yang performance 20 bawaannya 20 aja masih kenceng ya iya 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 jadi dari dari berapa tadi 60 atau 60 kurang ya ke 120 cuma kita di 65an tadi 60an ya ke 120 3 detik 3 detik oke cakep cakep gila cakep makanya gue bilang sama Irma tadi si Ari harus nyobain itu gue bilang berarti ini mbak kalau yang gak terlalu kalau papa ugals itu bahaya juga tapi seru juga ya maksudnya tapi tapi iya emang kalau yang gas nya uh demen gitu emang harus bisa nguasain banget gitu jangan sampai kelupaan dia makanya tadi mendingan start nya dari 30 ke 40 jadi pas lu benceg tuh sampai nya 100 lah kalau dari 7 buruk oh maksudnya itu maksudnya itu maksudnya itu berarti tadi salah maksudnya padahal gue bilang ya sampai habis dong sampai 100 berapa pun mentoknya ini kan gak ada digital ya jadi gak ada bukan maksud gue kalau biar aman iya karena lu gak rasa acelerasi kan iya betul kalau lu dari 70 lu pendek cuma sampai 160 kan tadi kan gua sampai 200 dong kalau gitu bukan maksudnya kalau dari 30 kan lu bisa sampai 100 ngerasainnya iya betul jadi panjang ya cuman masalahnya kalau dari sisi kilometer sebenarnya panjang tapi dari detiknya sebentar jadi gak terasa sebenarnya iya lu mau nyobain itu atau pilot di dua kali cek-cek bawah nah ini kita jangan di paling tengah ya nanti pilot itu ada maksimal speed nya ya ada ya enggak nanti kita ngatur nanti bisa belok sendiri nih gini jadi ini gimana langsung aja ini dua kali nah ini ya lepas aja ini ada pilot gas 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 lepas oh ini sama sekali lepas semuanya iya ini belok sendiri oke cuma 30 detik harus lu pegang oh maksimal 30 detik iya karena buat tuh tuh udah mulai club clip itu pegang aja pegang lu agak terus lu lepas lagi oh cuma sekedar terus boleh lepas lagi iya setiap 30 detik yang penting tangan kita kelihatan ada disitulah ada berat tangan di setir berapa lamanya gak masalah sampai lepas berapa tapi setiap 30 detik ada sensor lu pegang aja kita ke sana gitu ya iya tapi kalau misalnya lu cuma taruh tangan di setir itu dianggapnya ada tangan gak apa-apa ini deh kalau gak nanti di kalau gak dipegang-pegang sampai merah lu nanti gak boleh pakai autopilot lagi sampai berhenti iya kena pinati iya karena dianggap oke kalau yang gak lalai ini autopilot jadi lepas tapi sekali sekali pegang kalau maksimal speed 70 emang bisa di set bisa di set kalau mau kalau mau naikin itu sebelah kanan di scroll disenggage gimana? itu naikin speed disenggage di katasin sekali jadi ini bisa lepas sekali-sekali kadang-kadang ngobrol atau ngapain ya jawabin mas sahab gitu kan iya jawab dia baca ini baca garis dia berarti gas kaki ngangkat gas tangan ngangkat pegang sekali oke pegangnya diberatin nih masih nyala apanya? dikasih beban tangan oh oke kayak kalau kita naruh tangan sebelah ada berat tangan ya cuman gitu aja kayak gini aja udah cukup ya ada berat kalau jadi dari mana tadi ada tandanya disini ya iya kalau masih kelap klip nanti birunya kelap klip makin kencang biru ini? ingat tadi kan ada biru makin kencang nanti kalau merah kelap klip begitu merah bunyi kemudian dimatiin oke jadi ini masih kalau ini lagi nge-vlog kayak gini pas ngobrol apa tenang tapi udah polisi pegang tangan itu ada polisi takut nanti kayak di China Tesla gak boleh masuk tol karena dia anggap menyebabkan kecerataan oh ya? iya oke jadi kita lepas lagi mau keluar dimana? jadi sesekali harus dipegang oke muter di Cawang aja eh Cawang ya Cawang ya akan muter dimana ya? Cawang kan langsung pacaran kan langsung keluar sempur balik masuk lagi ya ooo nanti lu harus coba yang pas lagi belok nih ya ini bentar lagi jalanin agak belok taruh aja tangan satu taruh aja satu aja satu tapi agak ngeberatin gitu ya hilang kan baterai dari start tadi 86% kita udah 80% karena lu tadi bencek-bencekli ini energinya dia pake energinya ketauan disini ada di layarnya dan ini gak disentuh lepas dan belok nih ya dia belok aduh sebenernya tapi eh ini kita udah mau ke kiri gimana? kiri kiri disenggage keatasin ya oke kita disenggage kita keatas dulu eh disenggage dulu kita manual dulu ambil alih manual oke 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 kita udah nyobain Hyundai 2 series dan 1 Tesla kesimpulannya emang listrik asiknya terlepas semua yang mana ya cuma maksudnya listrik oke bentar dia jarak ini berapa set sih berapa lumayan ya lumayan aja ngeliat surandingnya lumayan ya ini tadi kan lu santui kan? ini juga santui loh ini sekarang ini santui loh ini ini santui loh ini ini santui loh ini tadi turun sini coba autopilot lagi nih kayaknya lagi rame gini ya pas cocoknya autopilot ya iya betul jadi kalau sekali turun lu itu adaptive cruise control iya kalau dua kali lepas tangan lagi lepas tangan lepas kaki maksimum settingnya 70 sekarang 67 mobil depan masih eh segitu ya dia nyusuin ya speednya ya oke tangan tetap harus dipegang sekali-sekali karena memang dia buat eh jadi sih dia tau kok oh dia tau ya nah kalau lu paksa hilang oh ini udah hilang nih kalau lu paksa oh karena emang buat ngambil ini nya ya iya lu take control take control jadi kalau ini nya hijau nah ini nya biru iya ini harus ada di force control bisa ada apa-apa gitu ya kita ambil oke bagus juga itu fiturnya jadi kayak tadi kalau ada mobil yang ngambil gini nanti dia nyusuin kok dia mundur oke jadi kita lurus ada mobil gini dia akan nyusuin kan jalan bagus juga kan ada sonor samping ada sonor ke depan oke jadi merem aja gini boleh dong merem tidur eh ini ini pertama kali udah warning coba kalau lu diemin nanti makin lap lip oh ini nya ya iya nah tapi kalau ada merah jangan sampai merah tapi nanti di buka buka nah kalau makin udah merah udah deh jadi kalau gini sampe lip nggak bisa satu tangan ya mesti dua tangan ya satu tangan bisa 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 ini gua biar agak yang penting ada berat tangannya kita aja jadi lu taruh tangan jadi kita apa ya mau istirahatkan tangan di setir tuh udah dianggapnya ada tangan kita jadi sampe lipun bisa dong yang kayak orang-orang nih bisa kayak orang-orang nih nge-rem oke ini pasti dia nge-rem nih iya nge-rem terus rumah depan aja diatur dia makin kerempat kita mengurangin tuh kayak iya iya canggih ya Tesla padahal kalau harga nih sebenarnya masih nyengir loh mobil listrik di Indonesia nih dengan harga yang termurah atau base 1,4 ya 1,5 ya 1,5 1,5 itu emang masih lumayan tapi pajaknya murah ya pajak murah pajaknya ya 11 juta ya 10 juta ya 10 juta something kan ya 11 juta sekarang compare nya sama beberapa mobil yang bensin gitu yang harganya lebih murah kadang-kadang pajaknya udah segitu apalagi kalau udah punya 4x4 kalau CC gede wah itu udah berasa tuh dibandingin sama Porsche yang harganya 1,6 ya itu pajaknya 35 juta nah bayangin ini gak 35 juta 40 juta ya katanya iya makanya itu dia yang berasa orang cahaya-caah lama aja masih nyengir kok pajaknya masih 7 juta masih berapa itu cahaya-caah Porsche yang tahun 2000 something-an gitu Corna kan cuma 3,5 juta kan iya Honda juga sih Ione Corna itu kan 3 juta aja yang listrik? iya yang listrik soalnya Forturner 2 2015 itu 7 juta pajak makanya kan 6,8 lah nah makanya dengan set bensin, CC besar gitu kan SCUV dengan listrik harganya gak jauh lebih harganya kan berapa kalinya Forturner 2 kalinya kalau itu iya tapi ya ini yang lebih murah gitu gak mau gak apa-apa kapan gue ngomongin cek ininya deh itu turun di ini aja di St. Jepriok lebih-lebih-lebih bisa ya bisa ya nah ini kosongnya depannya sampai kosong depannya kiri kok kosong lo mau ngambil kiri? gua tuh gak pernah ambil kiri waduh udah mati ini ini habis dibatang jadi lepas tangan merem lepas tangan merem mulai jalan terus gak sekali pegang ini gak yakin deh gua masih buka mata ya pasti kerem ya iya gua agak gak yakin ya agak masih udah takut nih pasti yakin ya oke cukup kita cari setelah kita kuncik-kuncik lagi itu yang bikin nangenin bawa mobil mobil baterai itu tuh torsinya instan itu ya iya cepet banget ini ya torsi instannya ini ya jadi ngisi terus gitu meskipun kondisi lagi perlahan itu selalu ada tenaganya ngelak biasa ini kayaknya apa yang kalau nyobain gua udah ah gini banget jarangnya angkut kalau jaga ya dia otomatis ngejagain gua kita enggak karena gua kan so kan listnya ada sih disini ada list atau apa sih iya 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 ya kan rekaman itu udah mati ya jadi kecepatan gak tuh udah udah 2-2 170 170 170 sampai kayaknya udah gua belum pernah naik mobil 170 iya 160 kok maksimal ini 160 mau dapetnya juga panjang ini cepet banget anjing tarlo 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 itu tau aja berapa ya lu gak tau gua lu ikut apa enggak tapi yang pake BMW 200 kan di CKP ini gua gak pernah merasa 160 ya berarti lu gak ikut nah ya lu gak ikut berarti 200 di CKP gua 160 gua dan itu tuh panjang nariknya lama ini cuman berapa detik ini cuma berapa detik 100 juta ini yang kita tau yang mana nih lapa gading sih nih ini aja gila cepet banget kalau itu ya di itu luar ini langsung lagi deh ini 200 masih masuk ya lewat ya iya maksudnya 200p kan aja ya luar 200p berapa ya luar 200p berapa ya tapi kalian gak ngerasakan itu udah transisi dulu gak enggak tapi kalau gua sendiri gua gak berani iya gua juga karena kita bertiga gua berduanya gua masih ngeri beratnya masih stabil jadi lebih bajet dong gitu loh tapi ini kan pembagian baterainya bagus distribusinya kan merata kalau gak salah iya ini lebih stabil ya iya gua itu mana sih 40 gitu oh iya oke deh jadi 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 ini saya bersama penumpang yang ternyata baru kali ini 170 tapi kan nanti ini kacau ini bukan orangnya gini lu gak pelarin aja tuh depannya ini ada mobilnya lu datang kan lu becak aja becak ini dorong kan mantep kan dorong kan iiiih udah 150 30 wah 150 150 kita yang situ kemana ini ini kalau dari youtube kalau ada 35 baru kerasa iya iya soalnya kerasa panjang kan kerasa banget gila hitungannya cuma 5 detik kacau nih asik ya kacau asik ya siap lupang ya lupang ya ini kok itu jauh banget luarnya itu tol lagi masuk gak bukan iya 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 tadi gua datang dari sana udah gitu kan mobilnya kan udah ada momentum kan kalau di 80 kan iya udah jadi gak kerasa momentum aku kerasa ini gak kerasa dari 0 agaknya dari 0 ke atasnya tuh kak doom dorongannya gak harus itu berasa karena kita udah ada momentum jadi kesembuhan recommended gak recommended lah banget banget ya iya lah aduh 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 untuk kayak lu bilangnya beli Porsche atau segala macem mendingan beli ini jatohnya iya 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 tapi gini Porsche Cayenne gua gak tertarik tapi kalau Porsche Carrera gua masih tertarik iya karena masih ikonis ya iya masih dapat tambahan pasokan tenaga lagi tenaga lagi di atas kan iya yang mana? konvention engine biasa yang lagi pula itu kan memang mobil sport bedanya gitu gak bisa disamakan gak karena beberapa kali kan banyak yang di track ride ya enggak lah kalau mau adu apple to apple dong kan begitu di sirkuit panjang sepertinya ini kan begitu mencapai apa namanya kalau listrik tuh udah tenaga maksimalnya udah gak nama lagi dia rata gini kan plan dia begitu makanya bilangnya istantor karena pas pertama kali rapat ya terus gitu aja iya kalau besi ini masih narik kan itu ada cinta tambahan di sini gitu RPMnya lah ya iya di torsinya dia masih ngisi jadi sebenernya oke punya maksudnya kenapa? warnanya juga bukan disisi digital kenapa? gak ada yang dirisi ini sayangnya plastik ya nah ini dari sisi build quality tuh dibandingin Eropa jauh sih iya lu bukan buka pandelnya makanya gue gampang banget coba 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 gitu karena sistemnya masih plastik ya bukan iya tipis-tipis gitu loh kalau RC sama BMW kan mereka mau melepaskan kalian tebal sama gitu iya gak ada mereka kan berupa saat di Amerika dan Eropa ini harganya kan se-level sama seri 3 iya ini kan bukan mobil mahal kalau disana iya mobil mahalnya itu kan yang S-nya ya iya S sama yang yang ini karena maksudnya aja X masuk mana gak sih X yang dipake taxi? X maksud gak juga ya S-nya itu maksudnya S S sama X itu sama sama ya berarti 2 itu kan kalau ini sama Y ya sama Y kan yang basicnya ya ini juga ada yang pernah pake Offroad tuh di Youtube kan Offroad ringan sama plastiknya buat plastiknya gampang pecah ya gampang copot ya jadi emang ya misalnya memang bukan level yang bagus-bagus yang bertahan ini kan gitu kelasnya tuh beda iya, kualitinya beda sekarang tuh udah mulai bagus loh awal-awal kan banyak yang kerjaknya oh ini lah itu yang gak mau copot lah masih kalau pake gini tetep ikonik lu jalan-jalan sore di Bukatapnya ini masih lebih di Jakarta lu buka atap hahaha gua ketawa kalau orang buka atap iya kalau jalan-jalan ke Anyer masih oke lah buka atap di Jakarta aja tapi gua bilang apa, buka atapnya di Anyer hahaha iya bener-bener ya ini kalau gua lihat ada yang orang buka kaca di blow on gua bilang bukannya gua wah-wah gua ketawain iya gua ngerti mana kemarin terakhir pake BMW open, apa.. popor tebel itunya dibuka ya elah lu gua bilang hahaha ya emang blow on sih ya kalau di sini dengan cuaca gini polusi gini ngapain gitu oke atapnya mungkin ingat gini sih satu debunya lengketnya ini ya interiurnya juga kotor, Jake iya, sayang kalau di pantai udaranya kan lebih bersih enak, oke lah hahaha siap, siap gini doang gini doang pasang bisa diganti suaranya hah? bisa diganti gak suara? kan tinggal masukin iya, dia emang tinggal gitu masukin apa, ng-upload ini apa, di data BD Enable apa nih? itu ya karena nah ini kan masih isimnya nomor sana jadinya yang punya roaming oh nanti diganti yang punya sini belum? gak bisa kan isim dia ya kan ini gak diinject lagi bukan? gak di sini belum bisa nginject smartfren mukanya udah jual isim nah ya smartfren bisa nginject ya nah ini coba ya smartfren bisa nginject ya iya smartfren udah jual isim soalnya di paket bundling iPhone-nya oh tadi dia bisa tadi saya punya nginject nomor lain gak? eh device makanya device gak tau apa harus dia battling handphone dia? iya kalau device lain bisa gak ya? iya mesti beli handphone dia takutnya gak maksudnya dia handphonenya bebas gak harus beli iPhone dari dia oh cuma dia tuh bisa Samsung sama iPhone oh iya? dia udah jual yang isimnya boleh juga isim tuh jatohnya gak pake kartu ya? iya diinject ya sebenernya balik kayak CDM jaman dulu ya oh iya iya cara ini ya sih gak pake kartu ya si DMRCD-nya bener iya ya ini orang kotrok banget sih berhentinya hahaha masya Allah hahaha